Halo Semeton Konservasi, Conservation Made yang masih stay bersama kita, sekarang kita ke Pulau Menjangan. Kita akan masuk melalui salah satu pintu masuk ke Pulau Menjangan, yaitu di Labuan Lalang. Terlihat sepi ya Semeton, ya kita mengambil video ini saat masih pandemik, yang pastinya lokasi wisata alam masih kita tutup, termasuk juga di Pulau Menjangan. Pastikan dulu kita telah melakukan booking online, dan kita sudah masuk dalam kuota pengunjung di hari tersebut. Setelah itu, dari Labuan Lalang, kita akan menempuh perjalanan laut dengan perahu sekitar 35-45 menit. Sampai di Pulau Menjangan, kita disambut dermaga Pulau Menjangan di pos 1. Kita akan istirahat sejenak berkeliling pos 1, sambil berselfie ria dengan panorama yang menarik, sambil mempersiapkan peralatan selam. Setelah semua siap, dan kita merasa nyaman, dan menjamin keselamatan selama beraktifitas, yuk kita langsung menyelam. Sekarang, kita berada di pot dancing di pos 1 Pulau Menjangan. Spot ini biasanya digunakan oleh penyelam pemula untuk memantapkan keahlian menyelam, atau bagi yang profesional, untuk sekedar pemanasan. Berbagai jenis ikan hias, karang menari-nari di antara terumbu karang, subkoral, dan hardkoral, yang indah ya kak. Tapi, di pos 1 kita mesti juga hati-hati, karena kita langsung ketemu tebing yang dalam, semeton. Kita lihat ada lili laut, wah berarti kita sudah menyelam cukup dalam ini, semeton. Semeton, kita perlu ingat bahwa untuk bisa menyelam, kita perlu memiliki keahlian dan juga bersertifikasi, minimal open water. Selama menyelam di kawasan perairan Taman Nasional Baliwarat, kita wajib didampingi oleh pemandu yang terdaftar dan bersertifikasi. Nah, kita pindah ke pos 2 ya, semeton. Wah, lihat ada ikan badut atau klawfish. Sangat indah seperti sedang menari Bali. Wah, ada ikan lepuh, semeton. Hati-hati ya, jangan sampai menyentuhnya. Racun ikan lepuh yang terletak di sirip dada dan punggungnya, yang berukuran besar seperti kipas. Efeknya yang timbul pada manusia yang terkena racun ikan adalah rasa sakit, pada luka, pusing, kesulitan bernapas, dan bahkan kematian. Wah, indah ya. Beragam jenis dan berwarna-warni ikannya, yang bisa kita jumpai di perairan Pulau Menjangan. Sungguh perlu dijaga dan dilestarikan. Iya, semeton jangan melakukan tindakan yang melanggar ya selama menyelam, seperti menginjak karang, menangkap ikan, ataupun memberi makan ikan karena akan mengganggu keutuhan ekosistem. Ada kipas laut atau gorgonian juga. Kawasan perairan Pulau Menjangan tidak luput juga terkena dampak perubahan iklim, seperti koral bleaching, ataupun matinya karang karena hamat rumbu karang, seperti mahkota berduri. Nah, karena itu, Balai Taman Nasional Bali Barat bersama pemandu, kelompok masyarakat, melakukan pengendalian hamat rumbu karang ini secara rutin dan berkelanjutan. Ada juga upaya memasang moring bawik untuk tambatan kapal agar tidak membuang jangkar yang bisa berakibat kerusakan karang. Ikan-ikan itu terlihat tenang dan nyaman ya, semeton. Nah, biarlah mereka hidup di habitatnya ya, kita juga bisa melihat mereka tanpa mereka merasa terganggu. Semeton, itu ikan stonefish, dia bisa menyamar penyerupai karang. Wah, kamuplasenya yang mantap ya. Hati-hati juga ya, jangan sampai kita menyentuhnya, apalagi mengganggunya. Selain beragam ikan, kita juga bisa melihat beragam biota laut yang pastinya tidak ditemui selain di bawah laut. Ada udang, ada ikan kue gerong, yang dikenal dengan giant raveli atau jiti. Terima kasih telah menonton! Ada belut murai dengan nama latin, muraina helena, suka bersembunyi di selah-selah terlumbu karang. Ikan kakak tua ini memiliki peranan penting dalam merawat ekosistem karang dengan cara memakan alga yang menutupi karang dan karang mati. Dengan kata lain, mereka membersihkan karang. Ini adalah ikan apogon dan beragam ikan cantik lainnya. Terima kasih telah menonton! 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 terima menonton! terima menonton! terima menonton!